Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita belum kenalan ini Teman di rumah boleh panggil aku Devan Si Bolang dari desa Kilo Tiga, Kecamatan Amurang, Kebupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Hari ini aku mengajak Franco, Tian dan Rey untuk menemani petualangan hari ini Eh, 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 stop Petualangan hari ini kita mulai dari sungai dulu ya Oh iya teman, sungai Rano Yako ini merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Minahasa lho Ternyata ada tamu gadi undang nih yang mau cari kalongka juga Daripada berebut lebih baik kita tentukan siapa yang berhak cari kalongka disini dengan cara kami Iya, kita aduk dari tambang Tari Selain cengkeraman tangan dan kuda-kuda yang kuat Dalam tarik tambang rakit juga dibutuhkan kesimbangan tubuh yang baik Salah-salah kita bisa tercepur ke dalam sungai Yeah, akhirnya kita menang Kalau begitu kita yang berhak cari kalongka di tempat ini Ayo berpencar Asik, tempat ini memang rumahnya kalongka Oh iya, teman di rumah ada yang tahu apa itu kalongka Keong sawah Hampir betul sih Kalongka merupakan jenis keong sungai air tawar Bentuknya memang mirip keong mas di sawah Namun ukurannya lebih kecil dan berwarna hitam Biasanya hewan bercangkang ini mudah dijumpai di sekitar sungai berbatu Hari ini kita sedang beruntung Kata bapak saat sungai kerus seperti ini Banyak kalongka yang berkumpul di bebatuan Mungkin saja mereka sedang berjemur ya Asik, dapat banyak nih Kira-kira Timoti dan kawan-kawan dapat jaya di pinggir sana Berjam-jam bermain di air Memang membuat perutku udah lapar Ayo kita masak kalongkanya Kami tidak sejahat itu kok sama kalian Jangan bermusuhan ya Kita tetap berteman ya Sate, sate Waktunya membuat sate kalongka nih Kita bagi tugas ya Ada yang merebus Ada yang menyiapkan api penggangan Dan ada yang menyiapkan tusukan satenya Setelah dicuci bersih Kita siapkan api dan panci berisi air Untuk merebus kalongkanya Perebusan ini bertujuan untuk memudahkan kita Memisahkan daging dari cangkangnya Tapi tunggu dingin dulu ya Selanjutnya tusuk daging menjadi sate Sesuai selera Setelah api panggangan siap Langsung saja kita bakar Sebenarnya daging kalongkarbus ini sudah bisa dimakan Namun akan lebih gurih dan lezat Kalau kita bakar dulu Gak perlu berlama-lama membakarnya Bolak-balik sebentar dan sate kalongkanya siap disantap Sate kalongka merupakan salah satu makanan khas dari Sulawesi Utara Kata ibu daging kalongka ini mempunyai kandungan gizi yang tinggi Paling enak menyantap sate kalongka Sambil melihat pemandangan Dari atas bukit sesayaban ini Mantap joo Teman, nyanyian tadi adalah ritual kami sebelum bermain Membuat garis bersama-sama sambil bernyanyi Juga menjadi simbol semangat dan sportifitas kami saat bermain nanti Yeay Kita menang sui Berarti kita lempar duluan Permainan ini namanya lempar tempurung Disebut begitu karena semua alat dalam permainan ini Menggunakan tempurung kelapa Ada bola tempurung dan tumpukan sasaran dari tempurung Cara mainnya mudah teman Ada yang jadi kelompok pelempar Ada pula yang jadi kelompok penjaga Kelompok pelempar bertugas melemparkan bola tempurung ke sasaran Kalau mengenai sasaran Tim pelempar harus berlari ke titik-titik aman Yang berada di sudut garis Selama tim penjaga belum berhasil merapikan tumpukan tempurung Kita masih bisa berlari Melewati titik aman Hingga finish Dan bisa melempar lagi Terima kasih telah menonton!